hai hai welcome back to my channel kebetulan hari ini aku tuh lagi free time jadi aku nggak ada jadwal bikin kue nah ini aku lagi nemenin suami aja nih lagi main dia kalau lagi main gitu tuh nggak bisa dikanggu ya teman eh bukan nggak bisa dikanggu ini loh liat atau kamera coba say hi gitu loh ya gini nih loh ya tenta ngomong lewisal lewis main game nggak bisa dikuanggu bles yaudahlah aku mau cerita nih nah di IG itu kemarin tuh aku sempat lihat ada satu figur tuh aku pengen lucu Paul ada sing tahu nggak sih figur ini cuman aku lupa namanya siapa ya siapa namanya kemarin sing figur aku suka tuh loh Herta dari game apa itu ya wes lupa juga dadaek bentar-bentar coba aku cari sih Oh ini loh dari game namanya tuh Honkai Star Rail ini si Herta itu katanya sih game itu lagi viral sekarang kalian ada yang main enggak sih Herta itu lucu loh jadi dia tuh suka muter-muter sambil ngomong kuru-kuru gitu nah figur yang aku pengen itu lucu Paul jadi dia juga bisa muter gitu terus ekspresinya dia juga tak pres gitu lucu nah barangnya itu ternyata pre-order aku coba lihat di tokpet ternyata pre-ordernya tuh sampai satu tahun nah ini rilis ofisialnya aja baru Maret tahun depan estimasi sampai indonya Mei tahun depan ya setelah lumutan aku nunggunya daripada aku nunggu satu tahun aku mending bikin sendiri aja dari fondant bentuknya Herta Wah berarti aku bikin kek buat diriku sendiri dong kira-kira mirip nggak ya penasaran enggak nih tonton videonya sampai habis ya Oh iya figurnya Herta yang asli itu kan bisa muter aku tuh sampai beli ini loh biar mirip ini tuh alat pemutar gitu jadi rencananya kueku tuh nanti aku taruh di atasnya sini biar bisa muter kayak aslinya gitu Coba aku buka ya Nah ini alatnya bentar Nah jadi alat ini ini tuh nanti bisa muter gitu nanti ada kabelnya kita colokin ke listrik kabelnya ini aku beli mereknya apa ya ini adanya cuma bahasa Cina gini aja loh kosong nggak ada mereknya ternyata pokoknya aku belinya tuh di online nggak tahu mereknya apa harganya tuh 200 ribuan gitulah nah ini aku coba colok ya coba dia bisa muter apa enggak 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 mana ini coloknya Oh ini nah bisa nyala nih ada lampu sensornya coba kita nyalain ya Nah bisa nih udah nyala ya udah yuk langsung aja kita kerjain Herta nya Nah aku ambil bahan-bahannya dulu ya Oh ya aku mau nunjukin sesuatu nih ini kue-kue yang aku bikin nah dua kue ini tuh aku bikin untuk online kelas nah yang satu ini mau diambil nih besok sama yang pesen tapi ada yang lucu loh dari kue ini lihat bagian umurnya itu dibuat tanda tanya kayak gini katanya yang pesen tuh nggak tahu umurnya yang berapa jadi daripada salah umur dibuat tanda tanya kayak gini lucu ya orangnya Oke ini bahan-bahannya Herta cuman dikit sih cuman tiga bagian gini aja soalnya kan cuma satu figur gitu ya udah langsung aja kita bikin yuk nah ini aku bikin besenya dulu aku bikin semirip mungkin sama aslinya modelnya tuh kayak panggung kecil gini rasanya aneh sih bikin cake buat diri sendiri tapi excited juga saking pengennya aku punya figurnya daripada aku nungguin lama banget rilisnya kok males ya Nah mumpum aku nggak ada kerjaan nih di rumah nggak enak juga nggak ngapa-ngapain bosen nggak produktif gini rasanya juga aneh kalau biasanya sehari-hari dikerja terus giliran pas free time gini bingung mau ngapain kalian gitu juga nggak sih kalau pas hari libur pergi ke mall males main game juga nggak suka jalan-jalan juga bingung mau kemana yaudah deh aku bikin ini aja iseng-iseng semoga aja mirip kayak aslinya ini baru jadi badannya aja nih kelihatannya simple ternyata susah aku sampai tiga jam ternyata bikin ini oke meskipun masih setengah jalan sini sini aku lihatin detailnya nah ini detail bajunya aku bikin gimana menurut kalian lucu nggak nih nah ini loh bagian yang bikin aku lama pol bikinnya kaki satu ini loh ini kan ngawang tadi aku nggak berhasil-berhasil tapi akhirnya berhasil juga sih bisa ngawang kayak gini ini benernya aku udah capek banget nih bikin ini bikin badannya gini aja udah susah banget tapi aku harus semangat soalnya aku suka pol sama figure herta ini nah sekarang waktunya bikin kepalanya nih bagian terakhir yuk langsung aja kita bikin nah ini aku suka pol pas bikin ini lihat mukanya mesti bikin ngakak tapres gitu ekspresinya gemes banget ya bikin bagian rambut ini tantangan juga nih aku lihat-lihat di contohnya kayaknya sih gampang rambutnya cuman cabang-cabang gitu aja ternyata ribet sih lainnya banyak bertumpuk-tumpuk gitu kalau gini udah kelihatan ya wujud hertanya tinggal finishing aku kasih jepit bunganya gini sama topinya topinya lucu ya menurut kalian udah cukup mirip enggak nih abone ol akhirnya selesai juga gak tau aku berapa jam bikin ini tapi aku puas pol sama hasilnya lutuf pol ini aku nyalain ya alatnya biar sama kayak aslinya bentar-bentar nah ini udah muter lutuf pol gimana menurut kalian? komen di bawah ya lihat ini aku seweneng banget kayak punya figur aslinya gak perlu inden 1 tahun tapi kalau figurnya udah rilis kayaknya aku tetep bakal beli oke videonya sampai sini hari ini semoga kalian suka ya sama videonya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax